Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA tentang pesawat sederhana Seperti biasa, sebelum memulai pembahasan, disiapkan dulu alat tulis Kemudian di setiap soal muncul, dipause dan coba kerjakan sendiri Baru dilanjut lagi untuk cek jawabannya Langsung aja ke soal yang pertama Soal yang pertama, perhatikan gambar pengungkit berikut Ini adalah pengungkitnya Jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban Agar tuas tetap seimbang yang harus dilakukan adalah Pengungkit ini atau tuas ini adalah tuas yang seimbang Dengan bebannya itu 600 N Jadi ini weightnya Lalu disini dari beban ke titik tumpu jaraknya 30 cm Karena ini adalah beban Dan disini berjarak ke titik tumpu berarti namanya lengan beban 30 cm Lalu disini adalah gayanya yang membuat beban ini seimbang Jadi situasi ini seimbang karena si beban diimbangi oleh gaya Sebesar 200 N Gaya itu simbolnya F Nah, ketika disini diminta Kalau misalnya titik tumpunya itu digeser 10 cm mendekati beban Kalau dia 10 cm mendekati beban berarti kan gerakannya ke kiri ya Nih, gerakannya ke kiri sini kan Jadi nanti kalau dia digeser ke sini Itu berapa besar gaya atau besar bebannya Supaya dia tetap seimbang Nanti yang diubah yang mana Kan disini pilihan gandanya Kuasa atau beban yang ditambah atau dikurangi gitu Berarti nanti pas dia digeser Apakah bebannya ditambah Ataukah kuasanya ditambah Atau bebannya dikurang Atau kuasanya yang dikurang gitu Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu Berapa jarak yang ada disini Dari titik tumpu ke Dari titik tumpu ke kuasanya Supaya kita bisa tahu Kalau lengan bebannya digeser kan ini Beban titik tumpunya kan digeser ke beban 10 cm Lengan bebannya otomatis berkurang dong Nah, lengan kuasanya bertambah Tapi bertambahnya berapa? Kita kan belum tahu lengan kuasanya Jadi yang pertama adalah kita cari dulu lengan kuasanya Nah, untuk cari lengan kuasa Persamaan untuk pengungkit ini W x LB itu sama dengan F x LK Jadi pengalian di sebelah ruas kiri Dengan sebelah ruas kanan Itu harus sama supaya dia seimbang Oke, jadi kita cari dulu LK-nya W LK sama dengan F LK Maaf, F LK sama dengan W LB Berarti kalau kita mau cari LK F-nya pindah ruas Jadi LK sama dengan W x LB Karena dia perkalian Pas pindah ruas tadinya dia jadi pembilang Pas pindah ruas jadi penyebut Terus kita tinggal substitusi aja Angka-angkanya W-nya itu yang ini 600 N LB-nya 30 cm Kemudian F-nya 200 Nah, ini nggak masalah cm Yang penting nanti LK-nya juga cm Berarti kita ngomongnya Kita masukin angkanya 600 x 30 x 200 600 x 200 itu 3 3 x 30 Berarti 90 Jadi LK-nya adalah 90 cm Nah, kemudian LK-nya 90 cm kan Berarti di sini Pas dia digeser titik tumpunya Ke sebelah sini Jadi, ini kan digesernya 10 cm mendekati beban Berarti dari sini ke sini 10 cm Nah, tadinya dia 30 LB-nya berarti pas dikurangi 10 cm Jadi tinggal 20 Kalau LK Karena tadi dia di sini 90 Pas ini digeser Berarti jadi bertambah kan Bertambahnya 90 tambah 10 Jadi LK-nya 100 cm Nah, baru kita cek Apakah yang bertambah itu W atau F Apakah yang berkurang itu W atau F Nanti disesuaikan dengan pilihan gandanya Nah, jadi ada dua kemungkinan Bisa W-nya itu tetap Bisa F-nya tetap Kalau W tetap F-nya berubah bisa bertambah Atau berkurang Nah, kita coba dulu untuk W tetap Jadi nilai W-nya tetap 600 Nanti F-nya kuasanya itu bertambah atau berkurang gitu Nah, kalau W tetap W itu kan 600 LB-nya pakai 20 LK-nya 100 Kita cari nilai F Abaikan F yang ini Jadi W-nya tetap dengan perubahan LK dan LB Apakah F-nya akan tetap atau berubah Itu yang kita cek Nah, kalau kita mau cari F dengan rumus yang sama F LK sama dengan W LB kan ya Nah, cari nilai F berarti LK-nya yang pindah ruas Sama seperti ini Tadi kalau F-nya pindah ruas Berarti ini LK-nya pindah ruas Jadi F sama dengan W LB per LK W-nya itu sama dengan 600 Jadi 600 dikali LB-nya 20 Per LK-nya 100 Jadinya 600 kali 20 bagi 100 600 bagi 100 itu 6 6 kali 20 itu sama dengan 120 N Nah, F-nya ini kan mula-mula 200 Kemudian setelah diubah jaraknya Dengan beban yang tetap Maka F-nya berubah jadi 120 Ini bertambah atau berkurang namanya? Berkurang kan? Nah, dari 200 ke 120 berkurangnya berapa? Berkurangnya itu 80 N Jadi dengan W tetap Maka kuasanya itu bisa dikurangi 80 N Supaya seimbang Nah, sebenarnya disini sudah ada jawabannya ya C Jadi jawabannya yang C Jadi kita cuma perlu membuat Apa ya? Pemisalan Kalau W-nya tetap dan kalau F-nya tetap Apakah Kalau W tetap ini F-nya bertambah atau berkurang Kalau F-nya yang tetap Apakah W-nya bertambah atau berkurang gitu Jadi salah satu aja Tapi kalau misalnya sudah ketemu nih kayak gini 120 N Oh, berarti F-nya nih yang berubah Karena kan kita mengikuti gimana pilihan gandanya kan F-nya nih yang berubah di jadi berkurang Udah ada nih nilainya Berkurangnya 80 N Oh, yaudah selesai Tapi kalau misalnya kita belum ketemu jawabannya Jadi pengurangan 80 N ini gak ada pilihan ya Maka kita harus buat lagi Jika F-nya tetap W-nya bertambah atau berkurang Nah, ini persamaan F-LK sama dengan W-LB Bisa kita balik jadi W-LB sama dengan F-LK Karena kita mau cari W Jadinya seperti ini Maka LB-nya kita harus pindah ruas Jadi W sama dengan F-LK per LB F-nya itu tetap Berarti pakai 200 LK-nya kita pakai 100 LB-nya kita pakai 20 Jadi seperti ini Kemudian 200 bagi 20 itu sama dengan 10 Jadi 10 kali 100 10 kali 100 sama dengan 1000 Jadi kalau untuk kesimpulan yang ini Kalau F-nya tetap 200 Dengan LK 100 dan LB 20 Maka bebannya harus 1000 Kalau beban 1000 berarti dari 600 ke 1000 Ini kan bertambah Bertambahnya berapa? 1000 kurang 600 Bertambahnya adalah 400 N Maka jika W tetap F-nya berkurang 80 N Jika F tetap W-nya bertambah 400 N Jadi di sini W bertambah 400 N Gak ada kan pilihannya Berarti jawabannya yang C Seperti itu Oke lanjut soal yang kedua Seorang siswa melakukan percobaan Menggunakan tuas dari batang besi Yang digantung dua beban dengan posisi Seperti gambar Ini gambarnya Jika P menuju K itu 48 cm Dan jarak K menuju R itu adalah 10 cm Agar tuas menjadi seimbang Yang dapat dilakukan adalah Oke Karena di sini pakai W1, W2 Kalau di Apa namanya? Tuas dan pengungkit itu kan Ada W, ada F Ada LB, ada LK Jadi kita buat aja W1 itu kita anggap sebagai W-nya Bebannya Kemudian W2 ini kita anggap sebagai Gayanya Jadi P ke Q itu kita anggap sebagai Langan beban Dan Q ke R itu kita anggap sebagai Langan kuasa Ingat bahwa konsep dari tuas Rumusnya itu W, L, B sama dengan F, L, K Atau boleh dibalik F, L, K sama dengan W, L, B Nah kalau dia seimbang itu Yang menunjukkan mereka ini seimbang adalah Perkalian W, L, B itu hasilnya sama dengan Perkalian F, L, K Oke Kita kalikan coba W di sini adalah 10 Newton L, B nya itu P ke Q P ke Q adalah 48 cm Berarti di sebelah sini 10 x 48 Terus F, L, K itu 36 F nya L, K nya Q ke R Q ke R adalah 10 Berarti 36 x 10 Kita hitung apakah dia sama atau tidak nilainya 10 x 48 adalah 480 36 x 10 adalah 360 Mereka tidak sama Alias 480 ini lebih besar dari 360 Berarti Yang ini akan memiring ke sebelah kiri kan Sesuai dengan gambar ini Karena yang sebelah kiri lebih banyak bebannya daripada yang sebelah kanan Nah oleh sebab itu kita harus buat kanan dan kirinya ini sama Dari pilihan ganda ini mana yang paling tepat Gitu ya Jadi sebelah kiri dan kanan harus sama Oke kita cek jawaban yang A Menggisar beban W2 sejauh 20 cm menjauhi Q Beban W2 itu yang F berarti Sejauh 20 cm menjauhi Q berarti ke kanan LK nya Q ke R tadinya 10 cm Kalau dia menjauhi ke kanan 20 cm berarti 10 tambah 20 Jadi disini LK nya akan berubah menjadi 30 cm Jadi ini berubah 30 cm F LK nya ya F LK sama dengan 36 x 30 Karena gayanya gak berubah W2 nya gak berubah 36 x 30 sama dengan 1080 Ini lebih besar dari 480 Karena kan yang W1 gak berubah kan Jadi kalau kayak gini nanti dia miring ke kanan Nah ini salah Lanjut Pilihan kedua Beban W2 digeser sejauh 12 cm mendekati Q W2 digeser mendekati Berarti geser ke kanan Tadinya dia punya jarak 48 Kalau digeser 12 cm ke kanan Berarti jaraknya berkurang 48 kurang 12 Itu sama dengan 36 Berarti LB nya berubah jadi 36 Jadi ini berubah jadi 36 Maka WLB sama dengan 10 x 36 10 itu beratnya Berarti tetap 10 10 x 36 adalah 360 360 sama dengan F LK yang 360 ini Berarti nanti kanan dan kirinya seimbang Karena 360 di kiri dan 360 di kanan Kanannya gak berubah kan di pilihan B ini Berarti jawabannya sudah kelihatan yang B Tapi kita cek lagi yang C Menambahkan beban 14 N Pada beban W2 W2 nya ini tadinya 36 Ditambah 14 Berarti jadi 50 Jadi 50 Kalau F nya berubah jadi 50 Apakah nilainya sama dengan 480 Kita hitung F LK sama dengan 50 x 10 Jadi 500 Berarti lebih besar kan Daripada WLB nya Kemudian kalau di pilihan D Menambahkan beban 18 N Pada beban W1 W1 nya itu 10 N Kalau ditambah dengan 18 N Jadi 28 N Jadinya WLB sama dengan Disini berarti jadi 28 Dikali 48 Tetap Coba kita hitung Hasilnya 28 x 48 itu 1344 Yang mana ini lebih besar dari 360 Berarti jawaban yang benar adalah Yang B saja Karena yang ini WLB nya Sama dengan F LK Ini F LK nya Tidak sama dengan WLB Ini F LK nya Tidak sama dengan WLB Ini WLB nya Tidak sama dengan F LK Seperti itu Lanjut Soal yang ketiga Perhatikan gambar Nah ini bidang miring Bidang miring yang memiliki Keuntungan mekanis sama adalah Untuk bidang miring Keuntungan mekanisnya adalah S per H S ini bidang miringnya Sisi miringnya H ini ketinggiannya Jadi kita hitung Yang S dibagi H Sisi miring dan sisi tingginya Dibagi ini Hasilnya sama Yang mana saja Oke Yang pertama Gambar pertama Sisi miringnya 3 Sisi tingginya 2 Berarti 3 bagi 2 3 bagi 2 adalah 1,5 Kemudian yang kedua Ini sisi miringnya 3 Sisi tingginya 1,2 3 bagi 1,2 itu Sama dengan 2,5 Beda kan? Lalu yang ketiga Sisi miringnya 4 Sisi tingginya 2 Berarti 4 bagi 2 4 bagi 2 adalah 2 Lalu yang keempat 5 bagi 2 Karena sisi miringnya 5 Sisi tingginya 2 5 bagi 2 adalah 2,5 Jadi yang sama yang mana? Ini Yang sama adalah Nomor 2 dan nomor 4 Jadi jawaban 2 dan 4 Yang D Soal berikutnya Ini bidang miring lagi Perhatikan gambar pesawat Sederhana berikut Pesawat sederhana Pada gambar yang memiliki Keuntungan mekanisnya sama adalah Nah kalau tadi Di soal yang sebelumnya itu Sama-sama meter Jadi kita langsung hitung aja Tapi kalau ini Lihat ini meter Ini sentimeter Meter senti Meter senti Jadi kita ubah aja Semua meternya Ke sentimeter Supaya lebih mudah Menghitungnya Oke Dari meter Ke sentimeter itu Turun 2 tangga Berarti 1 meter Sama dengan 100 cm Jadi kalau 3,2 Dikali 100 3,2 Kali 100 Adalah 3 Oh iya Keuntungan mekanisnya ini Sama S bagi H Langsung kesini lagi 3,2 Kali 100 Sama dengan 320 Lalu 2,4 Kali 100 Sama dengan 240 2 kali 100 Sama dengan 200 Dan 3 kali 100 Sama dengan 300 Baru kita hitung Keuntungan mekanisnya S bagi H Sisi miring Bagi ketinggian Gambar pertama Sisi miringnya adalah 320 cm Dengan ketinggian 80 Berarti 320 Dibagi 80 Terus sama dengan Nih nolnya coret aja Jadi 32 bagi 8 4 kan Kemudian yang kedua 240 bagi 6 Nolnya coret 24 bagi 6 Itu juga 4 Sudah terlihat Jawabannya 1 dan 2 Pilihan yang A Tapi kita lanjut dulu 200 bagi 60 Nolnya coret 20 bagi 6 1,333 3,333 Maaf 3,333 Kemudian yang terakhir Di sini 300 Dibagi 120 Nolnya coret 30 bagi 12 Itu 2,5 Jadi yang jawabannya Paling tepat adalah Yang 1 dan 2 Yaitu yang A Karena ini yang sama-sama Punya keuntungan mekanis 4 Itu Jadi itu dia Soal-soal IPA SMP Tentang pesawat sederhana Biasanya yang keluar Tuas Dan juga Bidang miring Jadi dipelajari Baik-baik Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh